Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas DIY Color Checker. Gimana sih caranya menggunakan di software? Let's check this out. Oke, software editing yang akan kita gunakan di sini untuk melakukan color correction, menggunakan color checker ini. Ini ada dua software ya, yang umum dipakai soalnya. Di sini kita menggunakan Premiere Pro dan DaVinci Resolve. Nah, tentu saja kalian juga bisa menggunakan software lain sih sebenarnya. Contohnya Final Cut Pro. Final Cut Pro juga kalau nggak salah ada sih pluginnya untuk menggunakan color checker. Nah, kenapa di DaVinci Resolve juga ya? Karena di DaVinci Resolve itu sudah ada plugin bawaannya untuk menggunakan color checker. Nah, kalau di Premiere Pro gimana dong bang? Kan di Premiere Pro kan nggak ada plugin untuk menggunakan color checker gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup disayangkan sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian membeli X-Ride, yang mana itu adalah barang mahal, oke 2 jutaan kalau di sini ya. Itu sangat disayangkan sekali kenapa dia tidak memberikan juga plugin untuk barang yang dia produksi. Ya, itu aneh sebenarnya. Nah, akhirnya apa? Kalau misalkan kita menggunakan X-Ride sekalipun, itu tetap aja kita menggunakan third party plugin. Untuk melakukan color correction, menggunakan color checker X-Ride sekalipun. Ya, atau misalkan manual juga bisa. Nah, plugin yang kita gunakan di sini adalah MBR Color Corrector udah versi 3 disini ya. Versi 3. Nah, di sini ada beberapa list yang di support. Di sini ada data color spider checker seperti yang gue bahas tadi ya. Dan juga ada X-Ride. Oke, X-Ride Color Checker, klasik, video, passport, foto atau video, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 2 versi ya BTW. Gue menggunakan yang ini, trial version. Kalau misalkan trial version ini sebenarnya dia versi yang gimana ya? Versi yang tidak untuk profesional aja sebenarnya. Tidak begitu lengkap, tapi tidak ada watermark. Ya, jadi tidak mengganggu. Tapi lisensinya itu digunakan untuk scientific ataupun ngajar. Ya, karena di sini gue gunakan untuk mengajar, jadi boleh dong ya. Kalau untuk profesional nanti beli lagi nanti lisensinya. Oke, nah di sini gue akan contohin menggunakan Premiere Pro dulu ya. Nah, di sini gue sudah menyiapkan beberapa foto ya. Di sini menggunakan picture profile 1 yang gue udah setting. Menggunakan Rek7 Online. 5500 Kelvin. Kemudian yang kedua ini adalah 9900 Kelvin. Weight balance parah bisa nggak di handle oleh software ini. Ya, kemudian di sini ada S-Log 2. Karena, you know, S-Log 2. Why not gitu? Harus dicoba. Dan selanjutnya ada versi S-Log 2 yang 9900 Kelvin ya. Jadi yang lebih sulit nanti di color correction-nya. Pastinya ya. Karena gini, ketika kita menggunakan S-Log 2. Saat kita setting white balance pun, itu sulit kelihatannya. Ya, kita mau extreme sampai 9900 Kelvin. Itu nggak kelihatan orange. Nggak kelihatan orange-nya. Karena flat. Dan juga ketika kita salah white balance menggunakan S-Log 2. Wah, itu berabe coy. Sulit banget color correction-nya. Bisa, tapi sulit. Tidak semudah kalau kita misalkan kita jepret itu udah bener langsung. Oke, langsung aja kita coba. Nah, di sini gue sudah membuat sequence 1080p. Seperti biasa ya. Gue masukin dulu versi 7on9 5500 Kelvin di sini. Oke. Kita masukin software-nya. BTW software-nya itu kayak masukin plugin biasa aja. Tinggal copy-paste gitu ya. MBR color corrector 3. Oke, gue masukin dulu. Nah, di sini kita akan masukin dulu dia punya gamma. Inputnya gamma-nya kita menggunakan apa. Kemudian, atau misalkan kalau space-nya menggunakan apa. Kalau misalkan kita menggunakan sRGB. Ya, sRGB kalau misalkan di kamera Sony. Ya, tanpa picture profile gitu. Nah, tadi kan gue menggunakan Rek7on9. Jadi, gue masukin Rek7on9 di sini. Nah, di sini dia sudah merubah warnanya. Kalau misalkan kalian lihat ya. Ini udah berubah. Oke. Nah, ini sebenarnya buat acuan juga. Sebelum kita melakukan koreksi ya. Kita dikasih acuan untuk input gamma dulu. Lumanya seberapa sih? Kayak gitu. Nah, di sini kita dikasih pilihan. Ada full, ada legal ya. Legal ini broadcast save. Dan full ini ya full. Full gitu. Jadi, si dynamic range-nya full. Kalau misalkan kita menggunakan legal pun, dia sudah jadi sih sebenarnya. Tapi, gue lebih prefer menggunakan full. Oke. Jadi, semuanya tuh kelihatan dari 100 ke 0 tuh kelihatan. tapi nggak sampai crash gitu. Kalau berarti ini ya. Di kanan ini bedanya. RGB parade. Di sini ada crash black-nya. Jadi, itemnya tuh bener-bener item temtem. Kayak gitu. Kalau misalkan kita menggunakan full. Ini item ya item. Tapi, enggak item temtem gitu. Kemudian kita masukin juga di sini. Card location. Ya, kita klik card type-nya. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan color checker klasik. Ini X-Ride. Ya, ini gue menggunakan template-nya X-Ride. Ini yang versi barunya. Maksudnya versi yang setelah November 2014. Bener nggak sih? Ya, bener ya. Setelah November 2014. Karena yang sebelumnya. Yang versi legacy istilahnya. Itu agak berbeda. Chromaticity-nya agak berbeda. Tetapi lumanya masih cenderung sama sih. Oke. Kita masukin itu. Kemudian kita pasin. Di plus-plus ini ya. Ini kan ada plus-plusnya nih. Gue kasih lihat nih biar kelihatan ya. Ini kan ada plus. Itu kita samain aja. Oke. Nggak perlu terlalu akurat sih. Karena dia nanti juga akan ngefind sih. Oke. Yang penting. Pas. Cukup lah ya. Kemudian kita klik ini. Find card in frame. Nanti dia akan nyari kartunya. Oke. Nah, udah ketemu seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal atur aja dia punya output ya. Karena ini kan outputnya masih agak gimana gitu ya. Karena di sini dia berbeda gitu loh. Karena di sini kita masukin Reservant Online. Kemudian di output ke srgb ya. Nggak cocok dong. Reservant Online ya. Sama-sama ke Reservant Online. Kalau misalkan ini sama-sama full. Ya gitu ya. Full output. Full input. Jadi warnanya sudah oke seperti ini. Ini sebelum. Ini kan kelihatan nih ya. Masih ada color shift-nya. Karena di sini kan gue menggunakan. Lampu yang 90 CRI. Ya, jadi tidak sampai 95. Jadi pasti ada color shift. Kemudian color science-nya Sony. Pasti ada shift ke green sedikit di skin tone. Dan setelah di color correction menggunakan ini. Jadinya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian rasa ini. Oh ini kok terlalu tajam sekali warnanya. Nah, ini bisa diatur. Ya. Itulah kenapa gue yakin dalam DIY ini seharusnya cukup berhasil lah ya. Karena ini ya bisa diatur gitu loh. Nah, di sini kita akan atur dia punya saturation. Ini karena saturasinya terlalu tinggi di sini. Misalkan 50%. Oh, terlalu rendah. Kita atur aja. Sampai menurut kita cukup oke di sini. Ya. Oke. Sudah jadi ya. Gampang ya. Sebelum sesudah. Keblame. Warnanya langsung oke gitu loh. Skin tone-nya langsung bener. Dan warnanya langsung true gitu loh. Apa yang seharusnya putih ya kelihatan putih. Gak ada color shift-nya. Ya. Gak ada perbedaan web balance yang berarti gitu loh. Padahal ini DIY ya. Oh iya. Tentu saja kalau misalkan kalian penasaran. Ingin nyobain color checker buatan gue. Comment aja di bawah. Kalau misalkan banyak yang minat. Nanti gue bikin. Kalau gak yaudah. Gue pakai sendiri. Oke selanjutnya kita akan mencoba menggunakan yang Rexhaven online. 9.900 Kelvin ya. Ini cukup extreme ya. Kalau misalkan kita benerin di web balance aja. Menggunakan lumetri gitu. Ini cukup sulit. Bisa. Cuman agak cukup sulit gitu. Ini contoh ya. Kita menggunakan lumetri. Masukin basic correction. Nah misalkan kita menggunakan lumetri aja. Ini bisa sih sebenarnya. Klik webb selektor. Ini pilih yang nomor 2. Klik. Nah maka dia sudah cukup rata. Tapi masih ada color shiftnya. Kalau misalkan kalian perhatiin ya. Masih banyak color shift dimana-mana. Di chromanya. Nah. Di sini kita akan cobain lagi. Tanpa lumetri. Kita akan cobain menggunakan software. MBR Color Corrector. Alright. Masukin. Inputnya kita di sini Rexhaven online. Kita masukin full. Kemudian color checker yang ini. Klasik. Car location-nya kita samain. Kayak tadi ya. Gampang. Simple. Jadi kalau correction-nya dilakukan oleh software. Tidak manual. Sangat convenient sekali. Sudah cukup. Tepatnya kita find. Sublime. Sudah masuk. Kemudian masukin outputnya. Sesuaiin sama-sama Rexhaven online. Full. Dan full. Kemudian tinggal kita atur aja. Saturasian adjustment-nya. Misalkan berapa tadi ya. 80 gitu. 80% atau. Kita patokan sama itu aja. Vector scope aja. Kalau udah cukup ya udah cukup gitu. Nah ini kalau misalkan kalian lihat ya. Dengan warna yang cukup extreme pun. Ini bisa diperbaiki. Kayak gitu. Walaupun tidak sempurna ya. Karena namanya ini. DIY gitu ya. DIY. Tidak akan bisa disamakan dengan yang. Jutaan. Kemudian. Tapi ini cukup kepake loh. Maksudnya footage-nya. Seperti ini pun kepake banget gitu. Dan ini pun kita masih bisa atur. Di dalam software ini. Misalkan kalau correction. White balance correction. Place of lightness dan lain sebagainya. Ini masih bisa kita otak hati. Gitu kalau misalkan. Kita kurang ship gitu. Nah ini. Dalam kromatis itinya ini bisa diatur. Dan disini misalkan kita udah cukup puas warnanya. Ini kita bisa tambahkan lagi kok. Bisa banget ya. Kita tambahin misalkan. Oh lumetri ya. Jadi seluruh motrinya pun juga. Tidak akan terlalu bingung. Karena warnanya yang disini. Yang ditampilkan ini. Ini sudah cukup akurat gitu. Kita masukin lumetri. Untuk lebih. Akuratin lagi. Ya gitu. Bisa. Ya karena warnanya sudah cukup akurat. Jadi si lumetri-nya pun juga. Tidak akan merubah banyak gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat di RGB perit. Ya berubah sih. Cuman gak banyak gitu loh. Hampir gak keliatan gitu. Nah tentu saja. Karena berbeda white balance. Walaupun ini juga cukup kepake sih. Color depth dari sebuah gambar itu pun akan berbeda ya. Ya karena yang namanya kamera kan dia dibagi ke tiga channel gitu loh. Ketika kita mengambil gambar di 9900 Kelvin. Maka si red channel-nya akan mengambil informasi lebih banyak ketimbang channel lainnya. Kayak gitu. Nah berbeda cerita ketika kita menggunakan 5500 Kelvin. Yang mana si tiga channel ini akan mengambil sesuai porsinya masing-masing gitu loh. Mantap banget ya. Convenient sekali. Oke sekarang kita akan coba di Da Vinci Red Soul. Alright. Kita masukin dulu yang tadi. Misalkan RX709 5500 Kelvin. Langsung masukin aja lah ya. Kita masuk ke color workspace. Oke. Kemudian di bagian ini. Kita pilih ke color chart. Oke. Nah di bagian color chart ini. Kita tinggal lepasin aja. Kotak-kotaknya. Seperti ini. Biasanya sih defaultnya sih menggunakan yang ini ya. Menggunakan color checker X-Ride. Nah tapi ini bukan yang legacy nih. Sorry. Ini X-Ride color checker yang klasik. Kalau yang legacy kan yang sebelum November 2014 ya. So, segala merek 7-online. Targetnya Rek 7-online. Oke. Target kalau super Rek 7-online. Kemudian kalau temperaturnya ini bisa kita atur. Ini kerennya di Da Vinci Resolve ya. Kita bisa atur langsung di bagian sininya. Misalkan kita atur ke 5.800 gitu ya. Biar agak cool sedikit warnanya. Oke. Kita match. Oke. Seperti itu ya. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Oke. Gampang banget. Dan Da Vinci Resolve itu software yang gratis dan powerful. Jadi gue sangat sarankan ketika kalian memang sangat suka kalau grading. Ya cobainlah Da Vinci ya. Belajar Da Vinci. Itu sangat disarankan sekali ya. Dan ini masih bisa kita otak-otak lagi. Misalkan. Oh kalau ke temperaturnya 5.500 Kelvin aja. Boleh. Bisa aja. Klik. Jadi. Langsung. Beres. Kelar. Ya. Oke sekarang kita akan cobain yang versi extreme. White balance-nya ya. Apakah plugin. Bawaan Da Vinci ini bisa menghandle ini. Let's see ya. Color checker. Classic. Oke. Pasin. Persephone online. Persephone online. Kalau time-nya 5.500. Match. Seblame. Wah. Warnanya agak beda ya. Warnanya agak beda ya. Lebih natural yang dari Premiere Pro. Ember color corrector. Hmm. Menarik. Apakah Da Vinci ini cara bacanya berbeda dengan Premiere Pro? Hmm. Menarik. Menarik. Kalau gitu temperaturnya kita naikin aja. Supaya dia. Lebih. Putih lagi. Karena ini terlalu orange menurut gue. Hmm. Oke. Agak manual sedikit ya. 6.000. 6.600 deh. Oke. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Oke. Udah cukup ya. Tapi masih agak. Kebiruan di sini. Dan ini terlalu merah. Tapi. You know. Kalian tentu saja bisa. Perbaiki lagi warnanya. Tentu saja. Ya. Oke. Sekarang kita akan coba menggunakan. S-Log 2. Ya. Yang lebih sulit lagi. S-Log 2. 5.500 Kelvin. Oke. Kita masukkan efeknya. Ini juga full 7 on 9. Inputnya. Sorry ya. Inputnya dari S-Log 2. S gamut. Dan. Tinggal kita atur. Atur. Resennya. 80%. Jadi deh ya. Nge-color grading S-Log 2. Kelar. Ya. Cepat sekali. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Dan ini bisa kita cek ya. Kita akan cek skin tone-nya. Opacity. Klik. Lihat tuh. Lihat skin tone-nya bro. Bro. Come on. Sangat akurat. Ya. Skin tone-nya langsung segaris. Kokil ya. Ini S-Log 2 lho. S-Log 2. Ini ya. Kita masukkan yang kedua. S-Log 2 dengan white balance yang cukup parah. Masukkan dari S-Log 2. Full S-Log 2. Oke. Kart location. Sep. Alright. Fine. Jadi. Gox. Rotation. 80 aja. Hei. Kok linear. Jangan. Rex 7 on 9. Full. Ya. Kelar deh. Sebelum. Sesudah. Ya. Oke. Supaya gak penasaran. Kita akan bandingkan juga. Ya. Di Davinci-nya seperti apa sih. Membacanya. S-Log 2. 5500. Oke. Masukkan. Sup. Masuk ke tab color. Pasang. Samain. Oke. Kalau udah sama. Udah pas kotaknya. Oke. Cukup center. S-Log 2. Ke. Rex 7 on 9. Rex 8 on 9. Color time. 5500. Match. Hmm. Gelap sekali ya. Di Davinci. Kalau dari S-Log. Menarik. Dan ini chromaticity-nya jadi. Wow. Beterbangan. Tapi di Davinci ini bisa diatur lagi sebenarnya. Harusnya loh. Supos. Supos bisa diatur lagi loh Davinci. Kalau misalkan kita atur weight levelnya misalkan ya. Ini mungkin terlalu gelap buat Davinci baca S-Lognya. Tambahin gitu. Hmm. Dia hanya mengatur weight level. Hmm. Karena disini dia tidak mengatur. Seberapa luas. Luminance yang harus kita pakai gitu loh. Range-nya berapa. Dari berapa ke berapa. Ini kita masih atur ya. Karena you know free. Jadi kesimpulannya. Kalau misalkan kalian menggunakan Davinci. Mungkin gue akan lebih. Saranin kalian menggunakan. Rex 8 on 9. Kayaknya lebih masuk menggunakan Davinci. Atau misalkan. Target gamma nya kita ubah gitu ya. Masakan dari S-Log. Kita ubah mungkin. Ke srgb gitu ya. Tanpa weight level di match. Hmm. Ini warnanya udah mendingan ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di Davinci. Gue akan lebih menyalankan kalian menggunakan. Rex 8 on 9. Daripada S-Log. Untuk menggunakan color checker seperti ini ya. Tapi ini kurang tahu ya. Kalau misalkan menggunakan yang profesional. Yang asli gitu loh. Kalau ini kan yang experimental. Yang DIY. Ya jadi gak bisa disamain sama yang asli. Oke. Tapi dari percobaan ini ya. Bisa disimpulkan dengan menggunakan Premiere Pro. Dengan plugin MBR Color Collector. Ya hasilnya ya cukup bagus gitu loh. Menarik. 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 Ya mungkin gue akan membuat versi lebih baru lagi dari ini. Mungkin. Ya. Atau menggunakan versi yang berbeda. Ya karena kita dari tadi menggunakan versi yang ini. Kotak visual standar. Bukan yang 7 online. Mungkin aja Davinci lebih menerima yang ini. Daripada yang versi sendiri ya. Versi kotak visual ini. Mungkin harusnya versi yang standar seperti ini. Yang kita gunakan di Davinci. Ya tapi nanti lain kali kita coba aja. Ya tentu saja kalian bisa mantangin postingan gue. Baik itu di grup. Di manapun. Ataupun di community tab di channel kotak visual. Oke. Nah sekian dulu bahasan kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat. Dan terus berkarya. Terima kasih.